Kronologi Luna Maya kesakitan hingga masuk ke rumah sakit diungkap oleh YouTuber Bobon Santoso melalui kanal YouTube pribadinya pada selasa 16 Agustus. Sebelum masuk ke rumah sakit, Luna Maya ternyata sempat melakukan Pagi Challenge bareng Bobon Santoso. Diketahui Pagi Challenge merupakan tantangan yang kerap dilakukan oleh para YouTuber untuk makan keripik super pedas. Belum mulai tantangan, Luna Maya sudah mencoba beberapa potong keripik pedas tersebut. Padahal menurut Bobon, ukuran keripik pedas yang dimakan wanita yang akrab di sapa Luna ini terlalu banyak. Setelah makan keripik pedas, Bobon kembali mengajak untuk mencicipi pakui yang diolah dengan telur. Kembali Luna menyanggupi tantangan Bobon tersebut dan memakan dengan cumlah yang cukup banyak. Tak lama setelah itu, Luna sudah mulai merasakan efek keripik tersebut hingga hampir ambruk. Luna pun langsung mendapatkan pertolongan pertama menggunakan inhaler. Bobon pun baru menyadari Luna ternyata memiliki riwayat penyakit asma. Asma tersebut yang membuat Luna sempat merasa sesat. Luna pun terlihat merintih kesakitan sambil menangis hingga memegangi perutnya. Hingga akhirnya ambulans tiba, Luna lantas digotong masuk ke dalam mobil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!